Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Kamaruddin, Kepala SMK Negeri 4 Kabupaten 2 akan menyampaikan rencana aksi pengembangan sekolah menjadi SMK Pusat Keunggulan SMK Negeri 4 Kabupaten 2 berlokasi di Jalan Basu Dengawi nomor 127 Pelangga yang berjarak kurang lebih 2 km dari Ibu Kota Kabupaten membina kompetensi kalian sebanyak 7 kompetensi dari 7 kompetensi tersebut akan dikembangkan adalah kompetensi agrobisnis tanaman pangan dan roti kultura yang berkolerasi dengan sektor pertanian dengan pertimbangan mengacu pada potensi wilayah di sekitar sekolah mayoritas adalah petani sekaligus supplier sayur-sayuran untuk wilayah Makassar, Kabupaten Goa dan Kabupaten Katalan hal ini berkolerasi dengan animu masyarakat untuk memilih jurusan pertanian sangat tinggi visi-visi program kalian yang dikembangkan adalah bagaimana menghasilkan lulusan yang kompetensi di bidangnya memiliki soft skill dan hard skill yang unggul berkarakter dan memiliki jiwa kewirausahaan serta mampu bersaik di tingkat global program kerja yang kemenengah yang akan dilakukan adalah melakukan kemitraan dengan pihak industri yang link and super match dengan program yang dilakukan adalah penyelarasan kurikulum mengaganti industri peraksanaan praktek mendorong industri untuk menjadi guru tamu serta bersama-sama membangun riset and development program untuk mengembangkan kisim factory di sekolah sekaligus berkomitmen bersama untuk menyerap lulusan dan pemberian pihak siswa kepada peserta didik paket kami setiap tahun motivasi bermirausaha akan meningkat bersama dengan yang terserap di dunia usaha dan dunia industri falsafat kami tugas kita bukan untuk menjadi sempurna tapi ihlas melakukan yang terbaik dari yang bisa dilakukan SMK bisa SMK hebat vokasi kuat memuatkan Indonesia salam vokasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengenalkan nama saya Yuna Argin landscape professor di General Lensilebes Alphambilillah terima kasih akan mengembangkan tentang sekerjasamanya untuk mengembangkan sebuah daya manusia dalam peneliti terkait dengan teaching konsoli saya menyampaikan sangat bangga dan sedalam-dalamnya menghadap para alumni dari SMK negeri panggobah karena beberapa alumni yang kami karyakan di General Lensilebes sangat memiliki kaudian dan kompetensi dan sangat kompetensi di bidangnya masing-masing jadi harapan saya harapan kami ke depan bahwa kerjasam ini terus ditingkatkan sehingga kami juga sebagai penggunaan tenaga kerja tidak kesuditan ketika mencari tenaga-tenaga kerja yang terampil tenaga kerja yang kompetensi dan sangat ahli di bidangnya ini yang bisa kami sampaikan terima kasih selamat menikmati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Sapri saya alumni dari SMK negeri 42 jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura dan sekarang saya melanjutkan pendidikan saya di politeknik pembangunan pertanian goa program studi budidaya tanaman hortikultura Alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih kepada SMK negeri 42 atas ilmu yang selama ini diberikan kepada saya sehingga saya mampu mewujudkan diri saya pribadi sebagai wirausahawan muda khususnya di bidang pertanian jadi sekarang di samping saya kuliah saya merintis sebuah usaha di bidang pertanian khususnya pada tanaman hortikultura jadi di belakang saya dapat kita lihat bahwa saya memudidayakan jenis tanaman selada secara hidroponik jadi saya harapkan kepada adik-adik para peserta didik yang mau menjadi wirausahawan muda khususnya di bidang pertanian ayo mari kita sama-sama mendaftar di SMK negeri empat goa selamat menikmati 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 selamat menikmati